Punya lahan memanjang tapi bingung tata ruangannya seperti apa Kepingin punya rumah yang terdapat kolam koi plus ada tempat gymnya Mungkin desain ini cocok buat kalian, simak terus ya Halo semua, kembali lagi di channel Fire Studio Channel desain rumah kaum milenial Sebelum kita mulai, ayo dukung channel Fire Studio Agar kami semangat mereview request kalian tiap minggunya Ayo guys, subscribe itu gratis dan tidak ada ruginya kok Jika kalian subscribe dan aktifkan loncengnya Kalian akan dapat melihat notifikasi video terbaru kita Terima kasih dan selamat menonton Pada kesempatan kali ini, Fire Studio akan mereview desain rumah memanjang di lahan 9x12 meter dua lantai Yang berkonsep industrial modern Dengan kebutuhan ruang tiga kamar tidur Ruang tamu Ruang keluarga Ruang makan dan dapur Musola Kolam koi Dan tempat gym So, langsung saja kita simak videonya sampai habis Selamat menonton And hope you enjoy guys Nah, rumah ini memiliki dua masa bangunan Dan terdapat area transisi untuk menghubungkan ruangan rumah ini Konsep hunian kali ini industrial modern Dengan fasad yang didominasi dengan roster beton dan cat putih Tak lupa juga kita memberikan aksen hitam untuk baja rumah ini Tujuan desain kali ini membuat hunian yang sejuk dan asri Makanya, kita juga memberikan planter box pada bagian depan agar memberikan nuansa yang sejuk pada rumah ini Pada bagian pagar, didominasi dengan aksen roster bata dan roster beton yang dicat berwarna putih Nah, selanjutnya Masuk ke area bagian depan rumah Terdapat carport yang cukup untuk satu mobil kecil dan satu motor Bagian lantai carport, kita menggunakan material beton yang diberikan aksen garis Pada bagian kanopi, kita menggunakan material kisi-kisi kayu dan baja CNP Nah, untuk bagian samping carport, terdapat susunan roster bata sebagai dekorasi fasad dan sebagai dinding penutup teras rumah ini Selanjutnya, kita ke bagian kolam koi Untuk menuju ke kolam koi, kita melewati bagian transisi rumah ini Kita juga memberikan bukaan kaca lebar agar seluruh ruangan dapat melihat ke area kolam koi Dan juga sebagai sirkulasi udara pada tiap ruangan Selanjutnya, kita ke bagian interior rumah Berikut denah dan kebutuhan ruang lengkapnya Dengan kebutuhan ruang 3 kamar tidur Ruang tamu Ruang keluarga Ruang makan dan dapur Musola Kolam koi Dan tempat gym Pertama-tama, kita ke ruang tamu Ruang tamu ini terdapat sofa dan meja kecil Terdapat juga kredensa putih sebagai pemanis ruang ini Sebagai pembatas ruang ini, kita memberi partisi kaca Alasan kami memilih partisi kaca agar ruangan tidak terasa sempit Next, kita ke bagian toilet umum rumah ini Toilet ini berukuran 1,5 x 1,5 meter Selanjutnya, kita ke bagian ruang keluarga Ruang ini bersampingan langsung dengan ruang makan dan kolam koi Terdapat sofa dan kredensa yang kita berikan TV Agar ruangan ini dapat melihat kolam koi Kita memberikan bukaan kaca lebar Juga sebagai sirkulasi ruangan ini Pada bagian plafon, kita memberikan aksen kisi-kisi kayu Sebagai dekorasi Selanjutnya, kita ke ruang makan dan dapur Ruang makan ini dapat menampung 3 orang Material meja makan ini, kita menggunakan granit hitam yang memiliki aksen putih Nah, sekarang kita ke bagian dapur Dapur ini sangat nyaman dan lumayan lebar Ukurannya 3 meter Material dasarnya HPL dan granit hitam Dinding dan lantai kitchen kita desain senada Materialnya keramik abstrak sebagai dekorasi ruangan ini Selanjutnya, kita ke musola Musola ini lumayan lebar Cukup untuk 4 orang dewasa Plot fontnya kita berikan juga kisi-kisi kayu sebagai dekorasi Pada bagian dinding, terdapat bukaan kaca yang view-nya ke kolam koi Dan pada bagian samping, terdapat juga kisi-kisi kayu Selanjutnya, kita ke kamar tidur pertama Kamar ini berukuran 3x3 meter Yang memiliki fasilitas kasur yang berukuran king Terdapat juga lemari pakaian dan kredensa sebagai dekorasi Selanjutnya, kita ke kamar kedua Atau kamar anak Kamar ini berukuran 3x3 meter Memiliki single bed yang dibawanya kita berikan space untuk penyimpanan Terdapat juga lemari Cukup nyaman buat anak Nah, sekarang kita ke toilet kedua Toilet ini berukuran 1,5x1,5 meter Terdapat shower dan closet duduk Selanjutnya, kita ke lantai 2 Menuju ke lantai 2, pertama-tama kita ke ruang fitness atau gym Ruangan ini kita renceng terbuka agar udara terasa lebih segar saat beraktivitas Terdapat beberapa alat gym dan rak penyimpanan barang Juga dispenser Sebelum kita ke kamar utama Kita ke bagian laundry room atau cuci jemur Ruang kanopi Ruangan ini kita berikan kanopi kaca Agar cahaya dapat masuk ke space ini Nah, terakhir kita ke kamar utama Kamar utama ini sangat jaman pakai banget Soalnya terdapat beberapa bukaan lebar yang view-nya pun ke kolam koi Atau ke lengit apabila saat malam ingin melihat bintang Fasilitas ruangan ini terdapat dua lemari Meja kerja dan kaca besar sebagai dekorasi Dan tempat tidur berukuran king Kita juga memberikan mural garis abstrak pada bagian dinding sebagai dekorasi Nah, bagaimana menurut kalian desain rumah kali ini? Tulis pendapat kalian ya Bagi yang ingin request, tulis di kolom komentar ya guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa juga untuk dukung channel Fire Studio Agar kami semangat mereview request kalian tiap minggu Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan Bye-bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!